Hai Sobat Perkebun, di video sebelumnya kami sudah share 5 tips agar pohon mangga berbuah lebat. Salah satunya yaitu membuat percabangan yang bagus dengan cara pruning. Link video selengkapnya bisa anda cek di bagian deskripsi video ini, atau bisa juga anda klik link di pocok kanan atas video ini. Selain itu juga sudah kami buatkan cara pruning yang baik dan benar. Link video selengkapnya juga bisa anda cek di bagian deskripsi video ini, atau bisa juga anda klik link pocok kanan atas video. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana agar hasil pruning yang kita lakukan bisa cepat mengeluarkan cabang? Dan pada video kali ini kami akan memberikan tips tentang tata cara pruning pohon mangga agar tanaman mangga cepat mengeluarkan cabang. Dengan banyaknya cabang, harapannya nanti akan membuat pohon mangga berbuah semakin banyak. Namun sebelumnya, bagi anda yang belum subscribe channel kami, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video kami sebanyak-banyaknya agar kami bersemangat memberikan tips menarik seputar berkepun. Beberapa jenis mangga tajuknya menjulang dengan tahan ranting yang panjang, tidak ribun dan sulit berjabang. Untuk membuat mangga cepat berjabang adalah sebagai berikut. Yang pertama, berikan pupuk dan nutrisi yang cukup untuk tanaman mangga. Berikan pupuk NPK seimbang, misalnya 15-15-15 atau NPK 16-16-16. Lakukan pemumpukan secara rutin 2 minggu sekali untuk tanaman pada masa pertumbuhan. Untuk tanaman usia 1-2 tahun dapat diberikan pupuk sebanyak 50-100 gram. Jika usia lebih tua, bisa diberikan lebih. Yang kedua, jangan lupa melakukan penyiraman secara rutin. Penyiraman yang bagus sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Jangan menyiram terlalu banyak jika kontur tanah porositasnya buruk atau susah menyerap air. Cara menyiram yang benar adalah dengan membuat air menjadi rintik-rintikan kecil dalam tempo yang agak lama. Seiring dengan persahapan air ke tanah akan membuat cara seperti ini lebih efektif dibandingkan menyiram dengan cara mengguyur dengan debit air yang banyak dalam tempo yang singkat. Karena cara ini akan membuat air menggenang di suatu tempat dan meresap ke bawah. Tekanan air memaksa peresapan lebih cepat ke bawah dan tidak menyebar ke sekitar tanaman. Yang ketiga adalah dengan melakukan pemangkasan. Sebenarnya untuk cara pemangkasan lebih lengkap sudah kami buatkan videonya di link video selengkapnya. Bisa Anda cek di bagian deskripsi video ini. Atau bisa Anda klik link di pojok kanan atas ini. Untuk memangkas dahan yang terlalu besar, harusnya menyisakan setidaknya 20-30 cm dari pokok utama. Pemangkasan dilakukan untuk menjarangkan dahan agar tidak terlalu rapat dan berimpitan. Untuk memakas tabang, lakukan beberapa cm di atas titik pertumbuhan tunas. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan cabang pohon mangga ini. Awalnya pohon mangga mencapai fase berhenti tumbuh. Kemudian pada saat pergantian musim, pohon mangga mendapat asupan nutrisi banyak. Kemudian cabang ini mendapat cahaya matahari yang cukup. Maka ujung cabang ini pecah tunas dan memiliki tunas baru. Tunas ini akan tumbuh menjadi panjang dan semakin tua. Nah, untuk melakukan pemangkasan, titik yang kami maksudkan adalah di titik ini. Setelah bekas potongan ini mendapat cahaya matahari, akan tumbuh tunas-tunas baru di bawah bekas potongan ini. Sebaiknya dipelihara antara 2-3 tunas saja, selebihnya dipuang. Cabang-cabang baru yang tumbuh nanti kita potong setelah mencapai panjang sekitar setengah meter. Segera pangkas sebelum cabang terlalu tua. Jika dalam waktu yang cukup lama panjang cabang tidak lebih dari 1 meter dan muncul satu tunas baru, maka tunas baru ini kita potong. Dengan memotong tunas muda di ujung cabang mangga, akan membuat cabang ini memunculkan tunas lain di bawahnya tanpa menunggu musim semi berikutnya. Dengan cara seperti ini, akan membuat pohon mangga cepat bercabang. Semakin banyak cabang akan semakin ribut dan tentunya akan semakin banyak buah mangga yang akan dihasilkan nantinya. Demikian tips tentang cara membuat pohon mangga cepat bercabang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe like video kami. Mari berkepun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!